Ada pilihan lain bagi Kusti Permaisuri, kecuali meluluskan permohonannya, meski itu dengan berat sekali. Arya Kamandanu, baiklah, ku terima dan ku luluskan permohonanmu. Dan sebagai pengabdianmu yang tak terhingga kepada Macapahit, atas jasa-jasa yang telah kau berikan kepada negeri ini, kiranya kau tak keberatan menerima piagam penghargaan yang nanti akanku berikan. Ampun Kusti Permaisuri, bukan maksud hamba untuk menolak penghargaan yang akan diberikan pemerintah pada hamba. Tapi hamba sudah senang dan bangga mengabdi pada Macapahit sebagai seorang Panglima. Hamba sudah cukup merasa diperhatikan selama ini. Mengapa kau tidak mau menerima piagam penghargaan itu, Kamandanu? Mengapa kau tolak pemberian pemerintah? Bukankah ini wajar sebagai pengakuan Macapahit terhadap apa yang selama ini sudah kau berikan? Paman Ramapati, penghargaan Macapahit pada saya telah saya terima selama ini. Yang ini berupa perhatian, jabatan, dan sarana. Itu semua adalah penghargaan yang tak terhingga pada saya. Dan penghargaan puncak dari Macapahit untuk saya adalah Diluluskannya permohonan saya mengundurkan diri dari pemerintahan. Majapahit dalam suasana bergabung. Mendung bergulung-gulung di atasnya. Bukan saja ditinggal oleh Gusti Prabunya Sang Gramawijaya. Tetapi juga telah ditinggal oleh dua orang andalannya. Yakni Nini Sakawuni. Dan menyusul pengunduran diri Arya Kamandanu. Malam terasa semakin sunyi dan ngelangut. Suasana istana dingin dan sepi. Di kediaman Arya Kamandanu nampak dua orang tengah berbicara serius. Tangis bayi sudah lama berhenti. Barangkali bayi itu tinggal dibuai mimpi ibundanya. Panji. Saya Paman. Kalau Paman tidak lagi berada di Macapahit. Apakah kau akan tetap tinggal di Macapahit? Atau kau ingin ikut Paman kemanapun Paman pergi? Saya tidak mengerti maksud Paman. Bukannya kau tidak mengerti Panji. Tapi kau memang tidak mau mengerti. Jadi maksud Paman ingin meninggalkan Macapahit. Lalu Anda pergi kemana Paman sebenarnya? Paman sekarang ini bukan lagi sebagai seorang Panglima Perang Majapahit, Panji. Paman sekarang sudah menjadi rakyat biasa. Sebagaimana adanya rakyat yang lain. Jadi Paman sudah mengundurkan diri dari jabatan Panglima Majapahit? Benar, Panji. Sekarang Paman bukan lagi seorang pejabat. Sekarang Paman adalah rakyat dan akan kembali pada kehidupan rakyat. Paman akan menyingkir dari Macapahit ini. Paman akan mencari ketenangan dan kedamaian. Sambil membesarkan bayi yang telah diberikan oleh bibi bunyi. Tidak apa, Panji? Ada apa? Apakah kita akan berpisah, Paman? Apakah Paman akan meninggalkan Panji sendirian? Itulah yang ingin Paman tanyakan padamu. Kalau nanti Paman pergi meninggalkan tempat ini, apakah Panji mau ikut Paman? Atau tetap di sini, di Macapahit ini? Saya... Saya... Entahlah, Paman. Paman tahu. Kau pasti berat meninggalkan Macapahit yang serba ada ini. Kau terlanjur hidup serba ada. Rasanya memang berat untuk orang seusiamu meninggalkan keramaian Macapahit dan kembali hidup di Gunung Rimba Belantara. Paman tidak keberatan kalau kau tetap ingin tinggal di sini. Hanya pesan Paman. Jangan lagi kau ulangi kenakalanmu seperti yang sudah-sudah. Kalau dulu masih ada Paman, jadi semua bisa diselesaikan secara baik-baik. Tapi kalau Paman tidak lagi di sini, dan kau masih saja nakal, siapa yang akan peduli padamu? Lalu, apakah saya di rumah ini sendirian, Paman? Kau punya teman, yaitu Ratanja. Nanti Paman akan titipkan kau pada Eyang Ramapati. Mudah-mudahan Eyang Pati tidak keberatan menerimamu tinggal di kediamannya. Jadi, saya akan tinggal bersama Ratanja. Maksud Paman begitu, supaya kau ada yang menjaga, supaya kau ada teman yang sebaya. Kalau kau senang dan mau tinggal di sana, nanti Paman akan membawamu dan langsung menitipkannya pada Eyang Pati. Bagaimana? Saya tinggal tergantung Paman saja. Tapi kau mau kan tinggal di sana? Baiklah, Paman. Saya mau. Demikian Kamandanu tahu bahwa Panji tidak keberatan dititipkan dan mau tinggal di kediaman Ramapati. Maka sebagai bekal Arya Kamandan memberikan wejangan dan nasihat-nasihatnya pada keponakannya itu. Sungguh pun dia berat dan sedih melepaskan Panji. Tapi baginya sudah tak ada jalan lain, menguat Panji ketawang yang sudah terbiasa dengan hidup serba adar. Panji, di rumah yang pati nanti tidak sama dengan kalau tinggal bersama Paman di rumah ini. Aku Pamanmu langsung, Panji. Tetapi di sana nanti kau tinggal bersama orang lain. Sana kadang bukan, orang tua pun bukan. Kau harus pandai-pandai menjaga diri. Pandai-pandai bersikap dan bertingkap pola. Ratanca di sana hanya abdi, bukan sana kadangnya Eyang Pati. Sebab itu dia memanggil Gusti Ramapati. Baiklah, Paman. Saya akan pandai-pandai membawa diri. Jangan menyusahkan Eyang Ramapati. Ta dan patuhlah padanya. Karena kau menumpang hidup pada beliau. Kau sudah besar sekarang, Panji. Sudah remaja. Jadi semestinya lah kau tahu mana yang baik dan buruk. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Berhati-hatilah hidup di Majapahit. Lebih-lebih kau tinggal sama orang lain. Ah, baik Paman. Saya akan hidup sebagaimana pesan Paman. Bagus. Kalau kau bisa seperti itu, maka hidupmu di Majapahit ini tidak akan mengalami kesulitan. Besok malam, Paman akan mulai menitipkan kau dan langsung meninggalkan Majapahit. Rujak-Rujak. Rujak Cinggure, Man. Rujak, Bu. Oh, iya, iya. Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas semua? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas. Nah, panas itu mantap. Kayak balpirik merah saja bubuk. Lah, ya itu. Kalau nyari basem harus yang panas. Basemnya apa? Ya, balpirik merah, Pak. Panasnya mantap. Balpirik merah segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyari otot dan pegal-pegal. Balpirik merah juga cocok untuk engcok dan rematik. Gimana rujak, Ima? Wah, wih, Ima. Wah, iya, iya. Panas, kayak balpirik merah. Mantap. Itu baru rujak, Ilo, Mas. Balpirik merah, gosok terus, panas terus. Gosok terus, panas terus. Balpirik ekstra kuat. Balpirik merah, panasin oke. Kesokan malamnya, Kamandan membawa Panci Ketawang ke rumah Ramapati. Sebenarnya dia enggan menitipkan dan meninggalkan keponakannya itu pada orang lain. Tapi apa boleh buat, Tak ada pilihan lain. Panci memang tak mau diajak pergi meninggalkan Majapahit Untuk hidup di alam bebas, Sebagaimana dulu pernah dialaminya. Dan Kamandanu tak bisa memaksa. Sebab itu dengan berat hati, Kamandanu membawa Panci Ketawang pada Ramapati. Ho, Jadi kau hendak pergi meninggalkan Majapahit? Benar, Paman. Saya hendak mencari kedamaian Sambil membesarkan bayi yang diberikan Sakawuni pada saya. Kukira kau mengundurkan diri dari jabatan Panglima Hanya sekedar mengundurkan diri, Tapi tidak keluar dari Majapahit. Memang benar. Kalau untuk mencari kedamaian dan ketenteraman, Sebaiknya memang di luar kota Raja, Kamandanu. Di Majapahit ini apalah artinya? Terlebih, Kalau kau ingin membesarkan anakmu secara baik dan bertanggung jawab, Pengaruh di Majapahit ini memang tidak baik Dan kurang mendidih kalau anak besar dan tumbuh di sini. Lain halnya dengan di luar kota yang masih bersih dari pengaruh-pengaruh. Anakmu pasti akan tumbuh secara baik Sebagaimana ayahnya Kalau dia dibesarkan dan dirawat di luar Majapahit. Ha, Lalu kapan kau akan berangkat ke Mandanu? Besok pagi-pagi benar. Untuk itu, Saya titip ponakan saya Panci Ketawang pada Paman. Saya mohon Paman tidak berapa. Oh, tidak, tidak. Aku malah senang, Kamandanu. Dapat menolongmu. Dapat memberikan apa yang bisa ku berikan padamu. Sebelum keberangkatanmu keluar dari Majapahit. Terima kasih, Paman Ramapati. Dan sebelumnya saya mohon maaf Karena kepergian saya ini hanya memberatkan Paman dan meninggalkan beban. Aku sama sekali tidak terbeban, Kamandanu. Aku juga tidak merasa keberatan kau tinggalkan Panci Ketawang di sini. Justru sebaliknya. Aku malah merasa terhormat karena kau percayakan aku buat mengasuh keponakanmu. Sudahlah, jangan berpikir yang bukan-bukan. Nanti malah membuat ragu langkamu untuk meninggalkan Majapahit. Seseorang kalau mau melangkah setidaknya jangan lagi menengok ke belakang. Karena hanya membuat kebimbangan. Dan kebimbangan hanya dimiliki oleh mereka yang berjiwa lemah, bermental lembek. Keraskan hatimu untuk menuju dambaanmu, cita-citamu. Ingatlah pertumbuhan anakmu. Kamandanu mengucapkan banyak terima kasih pada Sang Ramapati. Kemudian dia mengecup kening Panci Ketawang. Ketika dia ingin memeluknya, hasrat itu ditahannya. Karena khawatir Panci Ketawang akan sedih atas perpisahan itu. Segera Kamandanu memutar tubuhnya, berjalan ke arah Pendopo. Lalu pergi meninggalkan kediaman Ramapati. Ah, Kamandanu. Akhirnya kau pergi juga dari hadapanku. Coba dari dulu kau lakukan itu. Maka aku tidak akan pusing-pusing mengurusi dirimu. Sekarang lawan-lawanku sudah pergi semua dari Majapahit. Tinggal patih Nabi seorang. Tapi dia tak begitu berarti. Kamandanu, Kamandanu. Pada akhirnya kau meninggalkan juga dari Majapahit ini. Bagus, bagus. Sekembalinya ke rumah, Arya Kamandanu segera membuat persiapan. Dipilihnya kuda yang baik, kuat dan kekar. Beberapa pakaian ganti di bawahnya serta. Tapi dia pilih pakaian yang sederhana saja. Sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan tentang dirinya sebagai seorang panglima perang Majapahit. Semua dikemasnya dalam puntalan kain. Setelah semua dirasa beres, menjelang Fajar tiba, dia meninggalkan Majapahit secara diam-diam. Hea, 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 hea. Haryak Kamandanu memacu kuda tunggangannya cepat-cepat. Dia tak ingin ada seorang pun melihatnya. Bayi yang belum berumur tujuh hari dan masih merah itu, tidak kapnya kuat-kuat. Dan dia terus melarikan kudanya mengarah keluar kota Raja Majapahit. Kamandanu tak ingin lagi menengok ke belakang, ke kiri ataupun ke kanan. Tatapannya diarahkan lurus-lurus ke depan, seolah tengah memandang hari esok yang akan dijalaninya. Setibanya di sebuah pertigaan jalan, Kamandanu menghentikan lari kudanya. Dia menatap lamat, sebuah kereta kuda tengah berhenti di tepi jalan. Seorang wanita berdiri di samping kereta. Mesin? Oh, Mesin! Oh, kakak. Kakak, 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 danu. Kau... Kau tidak pergi kemana? Mesin. Kemanapun aku akan pergi. Kau... Kau tak usah peduli. Kemana? Tidak bolehkah aku tahu? Aku sendiri tidak tahu dan kemana aku sebenarnya. Apakah... Kau tidak mempunyai rencana? Sehingga kau... Kau tidak tahu kemana arah akan kau tujuh. Entahlah. Aku belum mempunyai rencana apa-apa. Anak itu masih terlalu muda untuk kau bawa-bawa. Dia belum lagi berumur tujuh hari. Dia butuh rawatan dan belahi kasih sayang seorang ibu. Aku akan mengasuhnya seorang diri. Aku akan membesarkannya sesuai permintaan Sakawuni. Tidak... 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 Aku... 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 Sudahlah, Mesin. Aku tak ingin menganggut-munggit masa lalu. Yang lalu biarlah berlalu. Sudahlah. Anggap saja semua itu hanyalah mimpi. Mimpi sesaat yang pada saatnya harus berakhir. Tidak... 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 Sudahlah, Mesin. Sudahlah. Tidak... 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 Kakak, 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 Kakak. Kakak, 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 Kakak. Maisin menangis terseduh. Arya Kamandanu secepat kilat melarikan hubahnya dari hadapan Maisin. Dia tak ingin mengungkit-ungkit masa lalunya. Dia ingin hidup demi anaknya, bayi yang diberikan sakawumi padanya. Meisin lalu perlahan-lahan naik kembali ke atas keretanya. Bapak Wali Kadok menyaksikan pemandangan tadi tanpa mengerti. Meisin, apakah tabib yang menjadi junjungannya ini bernama Meisin? Roda kereta mulai berderak-derak. Arahnya mengambil jalan menikung kiri. Sedang Arya Kamandan memaju kudanya ke arah tikungan kanan. Taman Tanu terus memaju kuda sambil mendekat bayinya. Dia tak ingin berpaling lagi. Pandangannya terus menatap jauh ke depan. Dia tak ingin tenggelam pada masa lalunya. Dia ingin hidup untuk masa depan putranya. Rujak rujak, rujak cinggur emang. Rujak bu. Oh iya iya, mau yang pedas, apa yang pedas, atau yang pedas. Loh, kok pedas emang? Namanya rujak ya harus pedas. Pedas kan panas, nah panas itu mantap. Kayak basem aja bu. Lah ya itu, kalau nyari basem harus yang panas. Basemnya apa? Ya balbirik merah toh, panasnya mantap. Balbirik merah. Segera menghilangkan masuk angin, memulihkan nyari otot dan pegal-pegal. Balbirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rujak emang? Weh, weh emang. What? Gimana ya? Panas. Kayak balbirik merah. Muantap. Itu baru jahil loh mas. Balbirik merah, gosok terus, panas terus. Gosok terus, panas terus. Balbirik ekstrak kuat. Balbirik merah, panasnya oke. Arya Kamandanu melarikan kudanya kencang-kencang. Dia mendekat bayinya yang masih merah dan belum lagi berumur tujuh hari. Ditinggalkannya Majapahit secara diam-diam saat Fajar mulai menyingsing. Kamandanu tak ingin menoleh ke belakang, ke kiri ataupun ke kanan. Dia ingin secepatnya keluar dari kota Raja Majapahit. Panci ketawang sudah dititipkannya pada ramah padi. Jabatannya sebagai panglima telah diserahkannya kembali pada pemerintah. Setibanya di sebuah persimpangan, di mana ada dua jalan yang menikung ke kiri dan ke kanan, Arya Kamandanu menghentikan kudanya. Dia menatap lamat, sebuah kereta kuda tengah berhenti di tepi jalan. Seorang wanita berdiri di samping kereta. Mesin. Mesin. Kakang. Kakang Kamandanu. Kau... Kau enggak pergi kemana. Mesin. Kemanapun aku pergi, kau tak usah peduli. Tidak bolehkah aku mengetahuinya, Kakang? Aku sendiri tidak tahu kemana tujuanku. Apa kau tidak mempunyai rencana tentang hidupmu? Entahlah. Aku tak mempunyai rencana apa-apa. Anak itu masih terlalu muda untuk kau bawa-bawa, Kakang. Dia masih merah. Umurnya belum lagi tujuh hari. Masih butuh rawatan. Dan belai kasih sayang seorang ibu. Aku akan merawatnya seorang diri. Aku akan membesarkannya sesuai permintaan Sakauni. Oh, Kakak. Kakak Kamandanu. Kau... Kau masih juga tidak percaya... Bahwa aku... Aku... Aku mencintai kau. Maafkanlah aku. Kakak. Kakak Kamandanu. Mengapa begitu diingin sikapmu? Mengapa kau berbuat... Seolah-olah kita tidak pernah saling kenal dengan dekat. Oh, Kakak. Aku... Aku mencintai kau. Arya Kamandanu melarikan kudanya secepat kilat dari hadapan Maisin. Wanita itu tak bisa berbuat lain. Kecuali menangis terseduh. Sambil menatap ketikungan jalan sebelah kanan. Arah di mana Kamandanu menghilang. Dia menangis menyesali. Kemudian perlahan-lahan dia naik kembali ke atas kereta kudanya. Wali kadap menatap tak mengerti atas peristiwa yang baru saja dilihatnya pada diri cunjungannya. Maisin. Apakah tabib yang selama ini selalu diikutinya bernama Maisin? Maisin mengambil arah tikungan ke kiri. Berlawanan dengan arah yang dituju ke Kamandanu. Wali kadap tak berani mengeluarkan suara apa-apa. Maisin masih terus terisak menangisi peristiwa perjumpaannya dengan Arya Kamandanu yang baru saja terjadi. Dia sesalkan sikap Arya Kamandanu yang dingin. Dia sesalkan sikapnya sendiri yang selama ini tak menentu. Kakak... Kakak Kamandanu... Nyai, mengapa Nyai masih terus menangis? Sudahlah. Saya bisa tidak tahan, Nyai. Kalau Nyai terus saja menangis, saya bisa sedih dan ikut menangis, Nyai. Nyai, Nyai paricara. Sebenarnya, ada apa antara Nyai dengan Tuan Kamandanu? Mengapa tadi Tuan Kamandanu memanggil Maisin pada Nyai? Tidak ada apa-apa. Tapi, Nyai terus menerus menangis. Kalau tidak ada apa-apa, tentu Nyai tidak akan menangis seperti itu. Saya sedih, Nyai, kalau keadaan Nyai seperti ini. Saya bukan ingin tahu pribadi, Nyai. Tapi, kalau Nyai diam terus seperti itu, hanya menangis terus menerus seperti itu, saya tidak tahan, Nyai. Saya ikut sedih. Nyai, kita akan kembali ke kosuruan satu, ya. Benar, Bapak Wajah. Kita kembali ke kosuruan satu. Ah, Nyai, kalau ada masalah, katakanlah, biar hati Nyai lega, biar tangis Nyai tidak berkepanjangan seperti itu. Setelah, Bapak Wajah. Apakah Tuan Kamandanu tadi menyakiti Nyai? Tidak. Lalu, kenapa Nyai jadi seperti ini? Ya, selama saya ikut Nyai, baru kali ini saya melihat Nyai seperti ini. Siapakah mesin itu, Nyai? Tidak apa dengan Tuan Kamandanu? Bapak Wajah. Tidak, Nyai. apakah kalau aku mencintai seorang itu adalah tidak, Nyai. Cinta itu manusiawi. Sang yang lidi yang memberikannya. Kenapa Nyai bisa berkata begitu? aku, aku masih mencintai Arya Kamandanu sampai sekarang. Apa, Nyai? Apakah saya tidak salah mendengar? ya, aku masih mencintai Arya Kamandanu. Bukankah Tuan Arya Kamandanu itu suami Nelisa Kawu, Tuan Kamandanu? Tidak. Tapi jauh hari sebelum itu. Kami adalah suami istri. Hanya karena keadaanlah yang membuat kami berpisah dan mengambil jalan masing-masing. Nyai, mengapa baru sekarang saya tahu? Aku tidak ingin siapapun mengetahuinya, Bapak Wajah. Oleh sepertinya, aku mendapatkan yang rapat sekali dan sembuhmu di balis nama Nyai Parichara. Oh... Jadi, Nyai Parichara itu nama lain dari Mesir. Iya. Benar, Bapak Wajah. Aku harap Bapak Wajah tetap dapat menyimpan rahasia ini pada siapapun juga. Iya, iya. Iya, Nyai. Baik, Nyai. Baik. Saya akan menutup rahasia diri Nyai sampai kapanpun. Iya, iya. Iya. Buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong-buong Kita tinggalkan Maisin dan Wali Kadep yang sedang dalam perjalanannya kembali ke Pasuruhan 1. Kini kita ikuti perjalanan Arya Kamandar yang tengah melarikan kudanya tanpa henti. Ari kudanya ternyata diarahkan menuju kaki Gunung Arjuna. Bayi merah di dalam dekapannya kadang menggeliat-geliat seperti tidak sabar ingin segera sampai di tujuannya. Kamandar tak peduli oleh keadaan sekeliling. Dia terus melarikan kudanya bagai orang lupa daratan. Dipaju dan terus dipaju. Malam turun perlahan. Permukaan bumi mulai meremang. Bulan timbul tenggelam di antara mega-mega seolah mengawasi langkah-langkah larinya kuda Arya Kamandar. Tiba di suatu tempat, mengingat malam semakin dingin dan gelap, Arya Kamandar menghentikan lari kudanya. Malam semakin gelap dan dingin. Kasian baikku kalau harusku bawa berkuda terus-menerus. Aku harus mencari tempat istirahat. Ah, disana nampak ada sebuah gua. Kukira cukup untuk beristirahat bareng semalam saja. Besok pagi-pagi benar, baru kulanjutkan perjalananku menuju kaki Gunung Arjuna. Ya, akan kubawa bayiku beristirahat disana. Mudah-mudahan gua itu cukup nyaman buat anakku. Marina, kita istirahat di dalam gua itu. Jangan takut, ya. Ayah akan mengelonimu semalaman. Besok pagi, baru kita lanjutkan perjalanan kita. Kau mau kan istirahat di dalam gua? Ya. Ayahmu sekarang bukan lagi seorang panglima perang majapahit Sebab itu kita tidak lagi tinggal di istana Lebih baik kita menjadi rakyat biasa saja Arya Kaman Danu lalu beranjak menampatkan kudanya pada salah satu pohon besar di dekat mulut goa Bayi merah semakin erat di dekatnya Kemudian dia mulai memasuki mulut goa Keadaan sekeliling halim dan sepi Mulut kuas akan tersenyum menyambut kedatangan Kaman Danu dan bayinya Hmm, kiranya goa bersih dan nyaman buat istirahat Aku akan menumpuk rumputan kering untuk alas tidur di lantai goa ini Tenanglah nak, sabar dulu ya Ayah akan membabati rumputan kering ini untuk alas tidur kita Kau tentu suka tidur di atas rumputan kering Dulu ayahmu juga begitu Tidak pernah tidur di tempat yang nyaman Selalu di tempat-tempat seperti ini Tidak apa Ini adalah karunia sang yang widi Kita patut mensyukurinya Dengan bayi masih di dalam dekapannya Arya Kaman Danu mulai membabati rumputan kering di sekitarnya Lalu ditumpuknya berbentuk sebuah ranjang Tak lama setelah itu ranjang alam itu pun selesai sudah Di atas rumputan kering dan semak pelukar itu Arya Kaman Danu menebarkan selai kain lebar dan panjang Jadilah ranjang untuk beristirahat malam Nah, sudah selesai Kau bisa tidur nyenyak di atas ranjang buatan ayahmu Nah, tidurlah nak Mimpikanlah ibumu Ya Nah, nyaman bukan tidur di sini? Bayinya seakan tahu Dan merasakan tempat tidur bikinan ayahnya Dia menggeliat-geliat senang dan nyaman Kaman Danu merasa terhibur melihat anaknya Lalu dikecupnya-keningnya Pipinya kiri dan kanan Kemudian dia merebahkan dirinya di samping bayinya itu Didekapnya dengan hangat dan penuh kasih Tak lama kemudian sang bayi pun pulas tertidur Arya Kaman Danu tersenyum bahagia mengeloni putranya Rujak, rujak! Rujak cinggu reman! Rujak, bu! Oh, iya, iya Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh, kok pedas emang? Namanya Rujak ya harus pedas Pedas kan panas? Nah, panas itu mantap Kayak basem aja bubuk Lah ya itu Kalau nyari basem harus yang panas Basemnya apa? Ya, balbirik merah, tok Panasnya mantap Balbirik merah segera menghilangkan masuk angin Memulihkan nyari otor dan pegal-pegal Balbirik merah juga cocok untuk encok dan remati Gimana Rujak, emang? Weh, weh, tak Waduh, panas Kayak balbirik merah Muantap Itu baru berjain loh, mas Balbirik merah Gosok terus Panas terus Panas terus Balbirik Extra kuat Balbirik merah Pancen oke Muni, kau kah itu muni? Muni, siapa muni? Kau kah itu yang berdiri di mulut kuah ini? Muni, siapa muni? Arya Kaman Danu tergugah Di mulut kuah nampak sebuah bayangan datang menghampiri Arya Kaman Danu tergagam Tubuhnya serasa kaku tak bisa bergerak Diikutinya bayangan itu dengan surut matanya yang bingung Bayangan melayang perlahan Perlahan dan ringan Muni Saka muni Kau Kau Bayangan itu seolah tak hirau akan kehadiran Arya Kaman Danu Dia terus menghampiri ringan sekali Tiba di sisi pembaringan Bayangan itu nampak tersenyum pada bayi yang tengah tertidur pulas Pelan-pelan bayangan itu menunduk dan berlutut di sisi bayi Lalu dikecupnya bayi itu dengan penuh kasih seorang ibu Dia ingin membetulnya Tapi itu tak mungkin Yang bisa dia lakukan hanyalah membelai wajah sang bayi Arya Kaman Danu melihat jelas bayangan di dekatnya ini Muni Siapa muni Ini anakmu Anak kita Jangan tahu ganggu dia Jangan ganggu tidur nyenyak ya muni Kakak Tidak bolehkah aku membelainya Tidak bolehkah aku menciumnya Bukankah ini anak kita kakak Anakku Juga anakmu Muni Muni Aku mencintainya kakak Mencintainya lebih dari segala apapun juga Aku juga mencintaimu lebih dari segala apapun juga Aku ingin selalu bersamamu kakak Bersamamu Juga bersama anak kita Kau tidak keberatan bukan Muni Apakah Apakah kau tidak tenang di alam sana Mengapa Mengapa kau masih saja ingin Oh kakak Mengapa kau keberatan aku mengikutimu Mengikuti anak kita Aku sungguh jiditlah padamu Jiditlah padamu Jiditlah pada anak kita Oh Sampai hati benar kau berkata begitu kan Oh Tidak Bukan begitu Muni Aku ingin Aku ingin kau tenang-tenang saja di sana Biarlah bayi ini Aku yang merawatnya Aku yang mengasuhnya Kau Kau tidak usah khawatir Muni Aku percaya padamu kakak Percaya sepenuhnya Oleh sebab itu Aku tidak rela kalau kau jatuh ke pelukan wanita hain Sekalipun itu kakak misi Aku tetap tidak akan terima Tidak Aku tidak akan menduakan cintamu Aku tidak akan mengkhianati cinta kasih kita Muni Oh Betapa bahagianya aku Betapa senang dan tenteramnya hatiku Aku juga bahagia Muni Karena cinta kasih kita tidak terpatahkan oleh jarak Ruang dan waktu Oh kakak Aku Aku ingin memelukmu Menciummu Oh kakak Muni Muni Kakak Muni Muni Kakak Kakak Tempat kita berlainan Terbaut oleh jarak Ruang dan waktu Tetapi cinta kita tidak terpengaruh oleh itu semua Oh Aku bahagia Sky Aku ingin selalu seperti ini Tapi itu tidak mungkin kakak Bolehkah 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 aku Jika sekali-sekali Selalu datang Menjemukmu Menjemuk Anakku Bolehkah Bolehkah Mengapa tidak Muni Oh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Boleh Boleh Sakabuni Boleh Terima kasih Pagetun tiba dengan cerahnya. Kicau burung cengkrama ria dan lincah. Hewan-hewan penghuni hutan mulai menyuarakan kebolehannya. Arya Kaman Danuk terbangun oleh seminir angin yang masuk mengalir melalui mulut gua. Angin pagi yang dingin sedip menyapanya ramah. Sudah pagi rupanya. Aku tidur nyenyak sekali. Semalam aku seperti melihat wujud Sakowun. Ketika kaget dan terbangun. Pernah aku ikut kaget dan terbangun. Untunglah air kula aren yang kubawa dapat mendiamkannya. Perjalananku masih cukup jauh. Setelah makan dengan bekal yang kubawa dari Majapahit. Sebaiknya segera melanjutkan perjalanan. Ya. Aku tak boleh bermain-main dengan waktu. Aku harus tepatnya tiba di lereng Gunung Arjuna. Kasian anakku. Sebetulnya belum waktunya kau ayah bawa jalan-jalan sejauh ini. Arya Kaman Danuk memandangi wajah putranya yang dicintainya. Ada rasa ibu mengkelayut di dadanya. Betapa tidak. Seharusnya bayi sekecil itu masih berada dalam dekapan hangat dada ibunya. Tapi sekarang dia justru ikut ayahnya berpetualang. Kemudian Arya Kaman Danuk membuka bekalnya. Dia sarapan pagi secukupnya. Setelah itu dikemas kembali barang-barangnya. Dan dia pun melanjutkan perjalanan menuju Gunung Arjuna. Hea 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 hea. Kembali Arya Kaman Danuk memacu gudanya bagai orang kesetanan. Dia tak menengok ke kiri ataupun ke kanan maupun ke belakang. Sudahnya dipaju cepat-cepat. Harapannya, Gunung Arjuna dapat segera dicapai. Tak lama kemudian, Gunung Arjuna pun sudah nampak di depannya. Dia semakin bersemangat untuk segera sampai. Akhirnya sampailah Arya Taman Danu di tempat yang diharapkannya. Dia telah tiba di lareng kaki Gunung Arjuna. Tapi kudanya masih saja terus dilarikannya cepat-cepat. Dia lengah, entah mengapa. Tiba-tiba bayi yang ada dalam dekapannya lolos terjatuh di kaki Gunung Arjuna. Air itu lepas dan jatuh. Arya Taman Danu tersentak kaget. Dia menjerit. Dihentikannya lari kudanya. Lalu dia berlari kencang menuruni lareng tebing Gunung Arjuna. Dia terkejut saat tiba di dasar curang. Bayinya nampak tengah di pangku seorang lelaki berpadan tegap. Nah saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Timurar. Yang dipersembahkan oleh PT. Artois Farma. Yang memproduksi Baupirik dan Karol Superpil. Ya rucak! Rucak cinggu reman! Rucak pun! Oh iya iya! Mau yang pedas? Apa yang pedas? Atau yang pedas? Loh kok pedas semua? Namanya rucak ya harus pedas. Pedas kan panas? Nah panas itu mantep! Kayak balsem aja bubuk! Lah ya itu! Kalau nyari basem harus yang panas. Basemnya apa? Ya balpirik merah kok. Panasnya mantep! Balpirik merah segera menghilangkan masuk angin. Memulihkan nyeri otot dan pegal-pegal. Balpirik merah juga cocok untuk encok dan rematik. Gimana rucak ya mas? Weh, weh mas. Ma'at? Weh, weh masnya kayak balpirik merah. Muantep! Itu baru jahil loh mas. Balpirik merah, gosok terus panas terus. Gosok terus panas terus. Balpirik ekstra kuat. Balpirik merah.